Aduh, kenapa sih lo pasin dong? Lo tuh agensi apaan sih? Nggak sepan banget, gue artis lo ya. Main usir aja lo. Eh, gue nggak akan usir lo kalau lo nggak nyebelin. Acting payah aja banyak banget maunya minta peran. Inilah itulah. Ya nggak becus, itu lo jadi agensi. Cari dong peran tuh yang bagus, yang menantang, biar gue tuh kelihatan menonjol. Lo nggak bisa kerja. Gue kepedean banget ya. Siapa sih yang nggak ngasih lo peran? Hah? Gue capek nawarin lo kemana-mana, tapi semua orang bilang acting lo payah. Lo nggak akan pernah bisa jadi artis sebegian. Eh, lo kalau nggak mau carain barangan ya? Tahan, Pak. Usir dia dari sini. Awas lo ya, balik lagi ke sini. Apa? Keluar. Keluar, selesai, selesai. Eh, sombong banget sih jadi agensi. Hancur nih agensi lo. Nih. Kita udah tak shooting nih. Apaan sih? Ya makanya kalau jalan, liat-liat dong pake mata. Kalah ya. Ya udah, nggak usah diurusin. Kita udah sejuk-urani nih. Resel. Ini rombongan alih semangat banget sih kemarinnya agensi. Kenapa gue nggak buka agensi artis aja? Lu liat, ntar ya. Gue bikin agensi yang lebih hebat dari agensi lo. Gue bikin hancur tuh agensi. Kamu udah yakin? Mau buka agensi artis sendiri? Ya yakin lah. Kalau bisnis kayak gini kan gampang. Yang penting punya channel dimana-mana. Agensinya pasti jalan. Ibu juga mendukung kamu apa yang kamu kerjakan di sini. Yang penting semuanya halal. Alah, Ibu. Bisa cuma setuju-setuju aja. Padahal ngerti juga enggak kan usahainnya apaan. Alah, kamu kok gitu sih ngomongin sama ibu kamu? Ya kan emang bener. Dengerin ya, dengerin. Apa? Restu dari orang tua itu penting. Kalau kamu mau buka usaha. Emang iya, Mas. Ibu itu kan pengetahuan cuma sebatas dapur, beres-beres rumah. Disuruh nyari talentnya mana ngerti? Agensi-agensi mana ngerti? Shhh. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu lagi sama ibu kamu. Kalau kamu butuh orang buat bantu-bantuin kamu di agensi, ya nanti aku yang cari. Semoga. Oh, jadi loh itu dikirim sama Mas Ilham yang katanya dianggap bisa bantuin gue kerja, ya? Bisa apaan? Gini, mbak. Insya Allah aku bisa ngatur semua urusan mbak. Kerjaan pa pasti beres. Dari ngerekrut figuran-figuran yang ganteng, yang cantik, sampai nyari artis papan atas. Aku bisa. Ehm, sebenarnya sih, kalau dilihat-lihat, gue males nerima lo kerja. Tapi karena muka lo kayak kasian banget gitu, ya... nggak apa-apa deh, gue terima. Tapi ingat, di sini gue bos lo. Lo anak buah gue. Kalau lo nggak nurut, lo gue pecah. Iya, mbak. Ngerti. Ehm, tunggu. Kerjaan pertama lo. Lo harus nyari 25 orang ekstras untuk live music di stasiun TV. Terserah, mau itu anak alay, mau kampungan kayak lo gini, pokoknya ABG-ABG lah ya. Lo ngerti kan maksudnya? Iya, mbak. Tapi maaf, sebelumnya bukan yang gak sopan ya, mbak. Mbak, boleh nggak? Jangan galak-galak sama aku. Lo siapa ngatur gue? Lo sedang kerja? Gue lempar. Iya, mbak. Iya, mbak. Yee! Eh! Dasarnya tuh makeru jadi-jadiin. Keluar, gak tutup pintu. Selim banget. Feli. Apaan, Bu? Kamu jangan terlalu kasar dengan anak buah kamu. Gak baik, nak. Ya, kalau anak buahnya bodoh kayak dia, emang harus dikasarin, Bu. Biar pinter. Udah dong, Ibu. Jangan ngurusin aku. Ngeri sana bikin makan siang. Aku tuh lapar banget dari tadi. Nunggu apa lagi sih, Bu? Ayo dong! Ya, ya. Ibu buatkan. Ya Allah, mudahkanlah niat baik anakku. Semoga usaha agensi yang didirikannya maju dan memberinya lipah rezeki. Dan riduhi pekerjaannya dengan rahmatmu, ya Allah. Amin, ya Allah. Kok makan siangnya belum dibikin sih? Kamu udah disuruh dari tadi. Feli, Ibu ini kan lagi sholat, nak. Jangan sampai ya, Feli nyuruh kedua kalinya ya. Iya, nanti Ibu siapin ya, nak. Badi bikin sana, cepetan. Udah, pada siap syuting, kan? Yuk, maju sini. Semuanya sini. Stopnya di sini. Ansin, berisik. Ya Allah. Ampuni dosa anak hamba, ya Allah. Bukakan pintu hatinya, ya Allah. Agar selalu berada di jalanmu, ya Allah. Eh, berisik banget sih ini. Pada sekolah gak sih mulutnya? Iya, iya, mbak. Pokoknya kalian jangan ribet lagi. Udah, cukup. Siapa sih? Oh, ini mereka ekstras-ekstras yang aku siapin, mbak. Buat acara live music. Yang lainnya udah pada nyusul, mbak. Oh my God. Lo serius? Mutah mata lo. Itu kok pada kampungan banget sih dandanya-dandanya. Rambutnya merah, kuning, hijau. Gak ada yang jelas mukanya. Ya ampun. Mbak, tapi kalau menurut saya ya, mbak, ini tuh mereka patokan yang pas buat acara live music. Iya, iya, memang. Tapi gak sekampungan ini juga, dong. Lo yang bener aja. Nanti di mata produser, gue tuh agensi gak bonafit. Gimana sih? Iya, mbak, ngerti. Yaudah, deh. Gak ada waktu, deh. Berangkat deh. Sel, 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 sel. Oh, aku kasih, mbak. Lo tuh bener-bener gak ada pikirannya, ya? Kayak gitu aja gak bisa di handle. Ya sewa mobil temen lo, kayak sewa metromini, kayak apa, kayak pake otaknya, dong. Iya, mbak. Uh, disana cepetan. Eh, eh. Berisik lagi. Udah sana. Duduk sana, sana, sana. Tuh, 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 sana, ya. Cepetan. Aduh. Iya, aku seneng kalau hari ini kamu dapet bayaran dari TV. Eh, tapi males. Abis naik motor sih, panas. Dan malu dilihat orang. Orang lain aja naik mobil. Kamu naik motor. Iya, sementara naik motor aja dulu. Gak apa-apa, kan? Alah, sementara, sementara. Semangat. Itu cewek kayaknya manis juga, ya. Bisa tuh jadi artis tuh. Tinggal dipoles-poles sedikit. Jadi tuh kayaknya. Orang harus gue ambil nih ke agency gue ini. Jadi gimana, Ponira? Tante, tertarik kan masuk dengan agency saya? Saya jamin banget kamu bisa jadi artis terkenal. Kalau itu, tanya ke ibu saya aja, mbak. Saya terserah ibu aja. Ibu sih setuju aja Ponira jadi artis. Asal di Jakarta ada yang nemenin. Soalnya ibu di Semarang kerja sambil nungguin adik-adik Ponira. Ah, udah pasti Tante tenang aja. Ponira pasti saya jagain. Aman semuanya. Semua anak-anak saya pasti dijagain. Makasih ya. Kamu gak lihat dia udah sama Maharani? Benerarti sebentar lagi dia bakal direkrut sama Maharani Agency. Duh, udah deh. Selama tuh orang belum tenetangan kontrak. Artinya dia belum sah jadi artisnya Maharani Agency masih bisa pindah ke agency aku. Ya, tapi kamu hargain Maharani Agency dong. Mungkin dia udah kenal lebih dulu. Hargain? Apaan sih kamu? Kamu tuh seneng kalau aku cuma ngurusin itu anak-anak ala yang gak penting itu. Yang bayarannya cuma berapa puluh ribu itu gitu. Iya. Ya, aku tuh kalau mau agensinya Bonafit harus punya artis. Harus ada orang yang bisa diorbitin. Yang nantinya itu honornya bakalan mahal. Ngerti gak sih? Ya, tapi... Udah deh gak usah aku campur. Ini kerjaan aku. Kamu gak ngerti apa-apa. Udah jagain barang. Aku mau ke sana. Udah tunggu banget ya kabarnya. Iya. Udah, saya pamit ya. Makasih ya, Adek. Iya. Sampai ketemu lagi. Ya, nampak. Sampai pulang lagi. Terpul ya. Udah, jangan pulang ya. Pulang aja ya, Bu. Iya. Udah, sementas, sementas, sementas. Maaf, bisa duduk lagi? Sebelumnya saya dari Verusia Agency. Halo. Kamu manis banget loh mukanya. Bisa ada dua puluh sebentar. Ehm, kamu udah ditawarin masuk maharani agency? Iya, Mbak. Udah tangan-tangan kontrak? Belum ya? Jangan sampe tangan-tangan kontrak. Halo, emangnya kenapa ya, Mbak? Aduh, jadi gini loh. Marani agency itu, artisnya kebanyakan sampe sekarang itu gak jadi apa-apa. Kalo main cuman figuran, satu scene, dua scene, adegannya sedikit-sedikit. Jarang banget yang bisa booming. Kamu mau terus-terusan jadi figuran? Nah, itu dia. Makanya saya kasih tau. Ya, denger-dengar sih juga emang reputasinya udah parah banget sih. Selain dia gak bisa ngetopin artis, honor artis-artisnya pada banyak yang dipotongnya berlebihan. Terus, denger-denger dia baru nilep. Makanya ini orang sekarang lagi mau laporin dia ke polisi. Tapi, ntar lagi jalan-jalan jadi buronan. Masa sih, Mbak? Ya ampun, masa saya bohong sih? Saya kan udah lama banget di dunia entertain. Terus ada satu hal lagi sih sebenernya yang mau saya omongin. Cuman kok gak enak ya nyampeinnya. Gimana ya? Jadi gini loh, Maharani itu udah terkenal banget sama semua orang. Kalau dia itu mami-mami. Ngerti gak sih? Jadi ya, dia suka ini loh, bu. Artis-artisnya yang cewek-cewek sering dijualin sama dia. Ke produser, pengusaha-pengusaha gitu. Ya mungkin kalimat atau kata lainnya kayak... ...kali ya. Makanya saya liat gitu kan anaknya masih cantik banget. Terus juga dari daerah masih lugu. Saya gak mau sampe dia diapa-apain. Saya kasihan gitu loh. Hmm, kalau gitu... ...kamu mau gak masuk agensi saya aja? Felicia Agency. Saya jamin kamu pasti jadi artis top. Ya selama di Jakarta, kamu bisa tinggal di sini kok. Makasih ya mbak. Ibu saya pasti senang kalau tau saya di sini ada yang ngurusin. Ya saya ngurusin kamu bukan kayak pembantu kamu. Pintinya tau diri aja. Dengerin kata-kata saya. Kalau kamu gak dengerin saya... Ya saya usir kamu liat sini. Ya. Ibu, Nanda. Ini orang kampung. Namanya siapa? Ponirah mbak. Ponirah. Emang namanya agak-agak udik ya. Namanya juga orang kampung. Dia ini akan menjadi artis pertama di agensi kita. Dan kita emang harus ganti nama dia supaya lebih modern lah. Lebih menjual. Kira-kira kalau muka kayak gini dan 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 gini apa ya. Yvonne Sylvia kali ya. Lebih cocok ya. Pokoknya nanti Nanda kamu beresin dia deh supaya gak terlalu udik. Ini kan masih kusem banget kayak gak cocok jadi artis ya. Pokoknya diapain lah terserah kamu ya. Beres mbak. Bu. Selamat bergabung di agensi kami. Ya udah deh, masa banyak basah-basih. Oh iya Nanda, ini catetan buat kamu bayar ekstras. Sebentar, mana sih? Nih. Bu. Ah. Tapi. Sudah. Terima kasih. Mbak, mbak, mbak. Tapi ini tuh kurang. Nanti kalau misalnya saya dicakar, saya dipukul gimana? Kalau bonyok gimana? Mbak mau tanggung jawab. Dicakar, dipukul gimana? Ya maka jadi orang tuh laki dikit dong. Cowok bukan sih? Lo tau kan? Gue urus kantor ini juga pake duit. Udah pokoknya lo bayar sesuai yang gue omongin. Lo bayar itu. Lalu lo bayar mobil juga sekalian. Lo cepeteng sana. Tapi emak ini gak mungkin cukup, mbak. Masa saya... Tapi mbak, tapi mbak. Kerjain gak? Atau mau dipecat? Pecat. Enggak. Pecat aja ya? Enggak. Mau dipecat? Enggak, enggak. Permisi, mbak. Ah. Dia sama dia ribet banget sih. Eh, ini honor kalian. Besok kalau di-calling harus cepet ya. Eh, masa dapet duit-duit emang segini sih? Udah deh, jangan bawel. Namanya juga agensi baru. Iya, tapi ini sih tega. Honor udah kecil, dipotong. Makin nambah kecil deh. Males lah syuting di sini lagi. Kalau honornya masih dipotong. Jaga tuh omongan. Kalau gak suka kerja sini, kerja tempat lain sana. Tuh, denger. Nanda. Dia urus sana, urusin sewa mobil. Iya, mbak. Pak, pak, pak. Ya? Permisi, pak. Ini, pak. Uang sewa mobilnya. Kak, uang sewa mobilnya cuma segini? Iya, pak. Kata bos saya, minta di diskon. Gak benar, bos lo ngelola usaha. Kalau udah deal dari awal segitu, ya aku udah bayar segitu. Jangan seenaknya metong uang orang. Pak, sombong banget sih, pak. Bapak menghina saya karena saya gak punya mobil. Gitu. Siapa yang menghina? Saya cuma minta uang sewa mobil dibayar penuh. Aduh, denger, udah-udah-udah. Lo sombong banget sih. Baru punya mobil butut kayak gini aja udah belagu. Besok ya, besok gue bakal beli mobil sendiri lebih bagus dari mobil lo. Gak bakal gue nyawa di sini lagi. Sombong banget sih lo. Baru saya asyik gitu udah mau beli mobil. Paling hasil motong duit anak buahnya. Wal, Relly, Relly, Relly. Wal. Apa sih? Kamu kenapa sih? Ribut-ribut gitu. Lagian, kamu kenapa sih gak bayar sewa mobil sesuai kesepakatan awalnya? Kamu gak boleh motong hak orang lain. Kamu jangan suang ngatu urusan aku deh. Urus aja kerjaan kamu sendiri. Kamu itu kerja udah kantornya kecil, gajinya pas-pasan. Kamu ngapain ngurusin aku? Lagi kamu ntar lihat sendiri ya. Aku nanti bisa lebih kaya dari kamu. Penghasilanku pasti lebih banyak. Kalau kamu kan cuma bisa beli motor tuh. Tapi aku beli mobil lah deh. Kalau bisa beli 10 tuh mobilnya. Iya kamu mau beli mobil atau kamu pengen penghasilan kamu lebih besar gak apa-apa. Tapi jangan dengan cara motong atau ngambil hak orang lain, Fel. Aduh, kamu tuh kok jadi sok religius banget sih, Mas? Heran aku. Udah deh, mendingan kamu cari kerjaan lain. Jadi sales apartment kayak apa, kayak penghasilannya tuh besar. Aku tuh bosen punya pacar miskin banget sih kaya kamu. Yang jadi peran pembantunya ya? Iya, iya. Gimana? Udah apa? Bialokan belum? Oh, udah, udah kok. Yaudah, siap ya? Ya, bagus aja. Ya, bagus aja ya. Ya, bagus aja ya. Nah, pokoknya nanti mainnya total aja. Tunggu sini bentar ya. Gimana mas? Cantik ya? Ya, bolehlah. Cantik. Ya, kalau bisa sih kalau lo cantik kayak gitu, naikin lo honornya. Jangan segitu loh. Terlalu standart ya. Dia itu kan masih peran pembantu. Masa honornya mau disamain sama peran utama sih? Enggak sih, maksudnya next judul. Ya udah, saya pergi sini. Gimana daftar? Mudah sih, tapi yang ini... Eh, apaan sih lo? Jadi bener lo dirubut sama dia? Lo ngapain? Udah dulu jangan ngomong sama artis gue ya. Di sini lagi. Gimana? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih lo ngambil si Pondira yang mau gue orbitin? Eh, gue gak ngambil dia ya. Dia sendiri yang mau masuk agensi gue. Mungkin karena lebih bonafit, lebih jelas, bakal bikin dia ngetop. Gak kayak lo agensi Aceh-Eceh. Agensi gue udah lama, artis gue banyak. Gak kayak lo agensi kelaseri. Ooh, kurang ajar banget sih lo agis. Gimana sih malu? Gue nggak takhtin ya sama lo? Apaan dulu? Apaan dulu? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Sapa? Gue enggak sabar. Gue enggak sabar. Apaan lo makan tuh Pondira? Makan! Emang kurang ajar banget tuh si Maharani. Untung kamu gak ikut agensinya dia kan? Iya mbak. Aduh, saya ya Kalau saya gak mau sabar-sabar nih Udah saya lapor ke polisi tuh orang Biar di penjara sekalian Mbak Feli Aku cuma mau bilang mbak Aku dapat laporan dari bagian keuangan PH Katanya uang anak-anak udah turun ya mbak Oh, ntar coba cek DM banking Masalahnya tapi Kanak-anak pada minta naik mbak Soalnya mereka tau Kalau udah dinaikin lewak Eh, eh, eh Eh, eh Eh, paksar banget sih mbak Lu tuh gimana sih Lu makanya bilang dong sama dia Boong gitu sama mereka Kalau misalnya hontar yang dinaikin itu Emang belum turun dari PH-nya Susahnya apa? Gitu ya mbak Gitu ya mbak, gitu ya mbak Masalah sepele ini aja mesti gue yang handle Lain kali, kalau lu gak bisa handle Sini Lu gue pecat Mau dipecat Enggak, gak mau dipecat mbak saya mbak Mau, dipecat aja sekarang ya Lain kali saya bisa kok mbak Janji 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 Janji, mbak Gitu dong Nari aja lu kayak bebek Astagfirullahaladzim Tempat ibu bekerja ditutup Terus sekarang ibu masuk rumah sakit Ya udah Ya udah ibu tenang ya Nanti aku bakal kirim uang buat ibu Ya ibu ya Ibu jangan khawatir ya Iya ibu Iya ibu Honor Bintar dulu ya bu ya Makasih ya mbak Kok cuma segini mbak Bukannya setelah potongan jumlahnya dua kelipat dari ini ya mbak Emangnya ada potongan apa lagi mbak Lo gak tau diri banget ya Emang gue ngurus lo gak pake duit Tapi saya harus bayar Bayar rumah sakit ibu saya mbak Sama kebutuhan adik saya Emang lo pikir gue ini dina sosial kali ya Kalo ibu lo butuh uang Ya suruh lah dia minjem sama saudara lo Atau adik-adik lo aja tuh Kan punya adik-adik kan Pasti mukanya tuh menderita gimana gitu kan Namanya juga orang miskin ya Suruh aja deh jadi pengemis Di jalan kek gimana kek Sekarang pengemis banyak duitnya loh Ya Tapi saya punya harga diri mbak Ya ampun udah miskin Sama punya harga diri lagi Ada-ada aja sih lo Sombong ya Yaudah kalo gitu mendingan sekarang lo berdoa aja Semoga produser mau naikin honor lo Jadi kan punya duit lebih tuh buat ngirim Kasian juga nanti adik-adik lo mati kelaparan lagi Kok usah nangis Mas Santok Halo Aku bisa ganggu sedentar gak sih Boleh Kok ganggunya cuma sedentar sih Ganggu lama juga gak masalah Mas Santok Seperti gitu deh Gail Aku pengen Mau ngomongin Yvonne artis aku Kira-kira Yvonne bisa gak ya kalo honornya naik lagi Yvonne Oh iya Yvonne yang Masih jadi peran pembantu itu Memangnya Mau dinaikin honor yang jadi berapa sih Fel Hmm Gimana ya Ya aku paham sih namanya peran pembantu kan pasti memang Rate-nya cuma segitu Jadi gini loh mas Aku denger-dengernin katanya mas Ngeproduksi stripping baru ya Gimana kalo Yvonne-nya Dimasukin ke judul itu Tapi peran utama Otomatis kan panornya jadi naik Gimana Gini loh Fel Yvonne itu masih muda Fresh Di kamera juga Oh keliatannya bagus banget Duty Eh Tapi Karena berhubung Usianya masih muda Apa dia pantes di Di Paham sih Itu maksudnya Dia harus mau jalan selanjutnya Ya Gimana ya Emang sih dia masih muda Di kamera bagus Tapi saya juga yakin kok Di Pasti dia juga oke Jadi gimana Kita sama-sama tau kau maksudnya apa Oke Kalo memang Yvonne pengen jadi umrat utama Ya itu artinya Dia harus mau jalan sama saya dulu Aduh jalan baru Masanto ya Gimana ya Um Kok Kok Lo pake baju ini sih Kan udah gue siapin bajunya di kamar Baju yang Mbak Feli siapin Seksi banget ma Gak pantas buat saya Aduh Yvonne Yvonne Kamu nih bikin pusing aja sih Kamu tau gak Kamu itu mau di interview private sama Masanto Karena kamu mau syuting sinetron stripping Jadi peran utama Masa pake baju Aduh Aduh Mbak Kampungan banget sih Udah sana ganti cepetan Tapi Mbak Tapi tapi Cepetan gak ganti Udah cepetan deh Iya udah cepetan Hei Ngomongnya langat banget sih Felis Kamu mau kemana Malam-malam begini sama Yvonne Ibu tuh kenapa sih gak ada capek-capeknya ngurusin urusan Feli Ibu gak punya urusan sendiri ya Selin aja Aduh Banget lagi itu Jangan-jangan dia dan Nani salah lagi Ya Allah Kenapa perasaanku gak enak Apa mereka mau pergi ke tempat yang gak benar Ini apaan sih roknya ditarik-tarik Jangan tarik-tarik dong Ntar sobek gimana Gue beli mahal nih Kalau sampe nih rok sobek Ntar muka lo gue sobek-sobek loh Ya bener yang diket doa Turun-turun Tuh Kan jadinya tuh seksi Nah itu Menyendo jangan sedih Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ngapain sih Ibu Jangan kamu lakukan ini nak Ini dosa besar Udah deh gak usah ceramah Kalaupun dosa Orang dosa aku Kau bukan dosa Ibu Ngapain ku campur Udah sana masuk Masuk Bagian Baca baca Udah sopan tau Udah sana Tau Bapain Katanya kita mau interview Kok Sempatnya sepi kayak gini gak apa-apa Iya soalnya mas santo itu kan kerjanya Tadol nanya-nanya Karena kan nanti lo mau jadi peran utama Mau dites dulu Cocok atau enggak Bukannya yang ngurusin kayak gitu bagian casting ya mbak Aduh dia produser deh Lu tau deh Lu jangan banyak nanya Udah nunggu lama ya Gak apa-apa Maaf tadi Masih banyak kerjaan Gak apa-apa kok Oh iya Langsung aja Keruakan misalnya silahkan Oke Mbak Feli Ini gak apa-apa mbak Mbak Ya Allah Aku tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini Tapi ampunilah dosaku dan dosaan aku Felisa Ayo udah cepet nasi Mbak 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 Apa lagi Udah sepulang Tapi saya belum siap mbak buat interview Saya pulang aja ya mbak Bentar dulu bentar gini Bentar dulu ya Ini di tas saya ada Tidak 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 Aku merasa mau Aku merasa mau karena tidak bisa mengajar hati pada Felisa Mas Santo Mas Santo Gimana udah siap Mbak Feli Mbak 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 M Saya agensi gue, Nykos. Mbak, 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 Mbak. Mbak, Mbak. Mbak kok tinggal sih, Mbak. Aku nyanyi sama saya, Mbak. Mbak udah ngebohongin saya, udah hancurin hidup saya, Mbak. Emangnya siapa yang mau hancurin hidup kamu? Justru saya yang mau majuin karir kamu. Enggak, Mbak. Muka saya mau ditaruh kemana, Mbak, kalau ibu saya tahu kejadian tadi? Ya mau dikemanain, kek mukanya terserah. Kemarin bukan yang lo sendiri yang bilang, butuh uang banyak lah buat ngirim ibunya. Pengen jadi peran utama lah. Sekarang dikasih jalan mau nangis-nangis. Tapi bukan dengan merusak diri saya, Mbak. Saya ini bukan cewek bayaran. Saya gak mau kayak gitu. Eh, kalau mau jadi artis, gak cukup cuma modal tampang. Harus ada usaha dong pengorbanan apa, kek. Duh, gemes deh gue sama lo. Mestaflah, Zim. Kalau lo bertingkah terus, lo pulang aja ke kampung. Rip. Ini kuci mobilnya, Mbak. Makasih, Mbak. Aduh, ya ampun. Bagus banget ya. Meskipun di kredit, tapi lihat dong, ini beli sendiri loh. Ini sih bagus banget, Mbak. Kalau Mbak pakai impas, ini makin keren. Kenapa, Bu? Kok tampang kayak gak suka gitu? Enggak, Ibu. Senang kok kamu beli mobil. Yang penting, uang yang kamu gunakan itu hak kamu. Oh, maksud Ibu gini. Aku bayar karyawan aku lebih besar, tapi untung buat aku lebih kecil gitu. Felis. Rezeki itu gak perlu berlimpah. Tapi yang penting berkah, nak. Berkah? Tapi miskin. Mau. Banyak. Loh, nih pegang. Gue nyobain mobil dulu. Lo jagain nih nyokap gue. Iya, Mbak. Hati-hati. Eh, minggir dong. Nanti kebo, reswanya. Ada, Mbak. Liatin? Iya. Hai. Gimana? Kagung ya liat mobil baru aku ya? Iya, aku seneng kalau kamu udah bisa beli mobil. Tapi, ya aku gak seneng kalau kamu beli mobilnya pake duit yang gak bener. Dih? Aduh, gak usah ngomong gitu deh. Keliatan banget jadinya, irinya. Kenapa panas ya naik motor ya? Gerah-gerah gimana gitu ya? Kesian. Enggak. Aku gak iri. Kalau mau ceramah ya, mendingan lain kali aja gimana. Kalau udah kaya, udah banyak duitnya, terus udah bisa beli mobil. Kalau sekarang kan kalau masih naik motor, kita jadi kayak gak se-level gimana gitu. Mendingan sekarang kamu kekali, Gi. Ngomong sama kali. Siapa tau tuh cabai-cabai yang ada nyangkut. Oke, duluan ya. Cel! Awas, awas, awas. Pelih. Kenapa sih kamu kok tega menyinggung perasaan Ilham seperti itu? Aduh, ibu. Udah deh, jangan ngurusin hubungan aku sama Ilham. Pelih, kamu itu anak perempuan. Setidaknya kamu bisa menghargai dia sebagai calon suami kamu. Jangan kamu hina dia karena penghasilannya kecil. Aduh, ibu, ibu. Cowok miskin aja kok dibelain banget sih. Ini aja nih ya. Bentar, tuh. Dia aja ngasih adia Veli gelang murahan kayak gini nih tuh. Veli aja males banget mah kayaknya. Nggak level. Lagian udah lah, nggak usah ngurusin dia. Veli itu sekarang lagi fokus buat si Yvonne. Karena dia sekarang udah dapet peran utama. Setidak terima kasih. Ya Allah, bukakan pintu hati anak hamba ya Allah. Mbak Veli. Aduh apaan lagi sih gue mau berangkat ke lokasi. Maaf mbak, aku cuma mau laporan. Anak-anak ekstras nggak ada yang mau syuting lagi sama kita mbak. Mereka pindah ke agensi yang lebih, mau belayar mereka lebih tinggi gitu mbak. Hah? Lo b**** ya? Ini pasti gara-gara lo kan? Bukan mbak, bukan gara-gara saya mbak. Itu keinginan mereka sendiri mbak. Yang saya bingung mbak, besok harus ada 100 anak buat syuting mbak. Gimana ya mbak? Lo punya otak nggak? Mau lho gue gini. Sakit? Yaudah kalo kita sekarang cari 100 orang buat besok syuting. Gue nggak mau tau. Gue mau berangkat. Seng lagi. Caranya gimana? Mbak! Ternyata nggak sia-sia si Yvonne. Sinetronnya masuk top 10. Bagus deh emang kalo agensi saya ngorbitin orang udah pasti bener mas. Oh iya jadi gini. Pihak station minta scene-scene Yvonne itu diperbanyak. Jadi mulai sekarang Yvonne akan syuting dari pagi sampe pagi. Ini yang schedule dari pagi sampe pagi. Ntar saya atur semuanya supaya bisa beres. Yvonne! Siap tag ya? Mbak bentar ya mbak. Saya angkat telepon dulu dari adik saya. Yaudah buruan cepet! Iya iya. Iya dek. Kamu ngomong pelan-pelan dong jangan nangis ada apa. Sepulmong whenahr. Ahhooo? tripodnya tuh ni ga? Yvonne, Yvonne Yvonne jangan nangis dong, udah mau syuting Ini ntar makeupnya luntur Udah syuting dulu ah Mbak, saya harus balik ke Semarang mbak Ibu saya meninggal Ibu saya meninggal karena gak dirawat dengan baik Saya mohon saya balik ke Semarang sekarang ya mbak ya Gak bisa, ini pokoknya harus syuting ya Syuting Gak bisa mbak Saya harus ketemu Ibu saya Gak bisa Denger gak gak bisa Ibu, adi bang Aduh, ntar-ntar Hei, kok mana sih Saya harus balik ke Semarang mbak Gak bisa, lo tuh pokoknya intinya harus tetap syuting Ngerti gak sih? Laginya lo kan tau sendiri senetrol tuh stripping Tayang setiap hari, kejar tayang Beri syuting tanah Veli, kamu kok Diem deh bu Mbak, saya cuma izin dua hari kong mbak Buat urusin pengumpulan ibu saya dan ngurusin adik saya Setelah itu saya janji saya bakal balik kesini buat syuting Yang mbak ya Yvonne denger ya Astagfirullahaladzim Tepuk syuting nih Mbak, 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 siap, 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 lepas, ga? Yvonne, Yvonne, Yvonne Kamu memang harus pulang ke Semarang Untuk mengurus ibu kamu Iya, Bu Tapi ongkos dan biaya penguburannya Buangnya gak dikasih sama Mbak Feli Ini, pake uang ibu ya, Nah Untuk ongkos dan biaya penguburan ibu kamu, Nah Alhamdulillah Makasih ya, Bu Jangan Ibu ikhlas menolong kamu, Nah Enak aja loh Ini kan uang nyokap gue Wah nyokap gue, Uang gue juga Aja mau ngambil Feli, Ibu sudah menyedekahkan uang itu Untuk biaya penguburan ibunya Yvonne Emang ibu bisa cari duit sendiri? Ini uang Feli kan? Uang Feli yang Feli kasih ke ibu Terus dikasih ke dia Sama aja dia ngelampuk uang Feli Enak aja loh Ini bukan uang Feli Sabar ya, Nah Sabar ya, Nah Ayah Maksudnya Maksudnya Ipon, Ipon Ipon mau datang ke penguburan ibu di Semarang tapi Mbak Feli gak kasih izin, Mas Mbak Feli, Mbak Feli Mbak Feli, Mbak Feli Aku cuma bilang kamu jahat sama Yvonne Kenapa kamu jahat sama Yvonne? Aku bukannya nuduh tapi aku udah tau Kalau kamu tuh ada hubungan spesial sama Yvonne di belakang aku Mantesan kamu belain dia Karena kamu sayang sama dia Astagfirullahaladzim, Feli Aku cuma bilang Aku gak suka kamu marah-marah sama Yvonne itu aja Aku gak ada hubungan apa-apa Udah, mendingan mulai dari sekarang Anggap aja kita gak pernah kenal Putus Tunggu tunggu, maksud kamu apa sih? Apaan sih pegang-pegang? Maksud kamu, maksud kamu gak ngerti juga Putus selesai Putus? Putus kata kamu, kamu serius nih? Ya iyalah serius Lagian ngapain aku mempertahankan cowok yang kayak kamu Kaya juga enggak, miskin banget iya Naik motor kan? Terus udah gitu gak pernah support kerjaan aku Kerjanya marah-marah doang Satu lagi yang paling ngeselin Pacaran lagi sama Aris Aku dari kampung lagi Gak level lagi Perus sana pergi ya Ngapain sih? Oke Kalau emang itu mau kamu Bye Halis Salat Lagian aku lagi pusing banget ngurusin si Yvonne Yvonne itu gak mau syuting Aku dimarahin sama produser aku lagi pusing udah sana Felis Kerjaan itu kalo diikuti gak akan pernah ada abisnya nak Ayo lah nak, kamu sholat ya Ayo lah nak, kamu sholat ya Bestofruha al-Hazim Aku udah bilang aku gak mau sholat ya bu ya Ya Allah Sekarang ibu bisa pergi gak? Aku lagi kerja ya Sana 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 Pem, pem Ini kita bisa gak tayang lagi loh kalo cuma nungguin si Yvonne doang Calling Tiara buat gantiin si Yvonne Biar manajer Yvonne gue yang telfon Black Calling Tiara sekarang Mas, Mas Anto saya minta maaf banget ya mas Saya janji deh mas kali ini si Yvonne pasti bisa syuting dia gak mungkin kayak kemarin lagi kok Loh Enggak gak Iya Gak usah syuting lagi Maksudnya Ko Kok perannya diganti sih mas DIGANTI gimana maksudnya Mas, sekarang nih bisa syuting kok mas halo Halo mas Aduh Mau dibantin sih Shhhh Lo ngapain kesini Tuh Bahkan yang suruh, saya balik kesini katanya buat syuting Aduh, sana pergi lo. Gue males ngayak muka lo. Pokoknya sekarang gue bilang pergi, ya pergi aja ya. Lo selingkuh kan sama cowok gue? Selingkuh? Selingkuh sama siapa, mbak? Nggak ngaku lagi. Udah deh, sekarang pergi aja sana-sana-sana pergi. Udah nggak ada gunanya lagi. Lo itu udah dipecat dari sinetron lo. Stop it, Allah. Ini barang-barang lo kan? Mbak, tuh. Ambil barang-barang lo, pergi dari sini sekarang. Seserah lo deh mau jadi apa, mau jadi gelandangan kek, pengemis kek. Mulai detik ini, lo udah gue pecat jadi artis gue dan gue akan rekrut artis lain. Udah sana pergi. Pergi! Coba mengerjazzali Kalo gitu... Kamu mau nggak masuk agensi saya aja? Felicia Agency. Saya jam rainbow pasti jadi artis top day. Mati gue Kenapa susah banget ya Nyari jalan artis yang baru Kalau masih gak punya artis Bisa tutup nih usaha gue Gak apa-apa Iya Kenapa macet ya Macet banget Nah Ini dia nih Ini nih artis yang cocok banget Dia jenisnya gue nih Aduh Aku nih orang Tapi kok sama dia sih Kamu minum dulu aja Aku mau tutur sebentar ya Sebentar ya Halo 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 Oh ya saya Felicia Halo Nabila Dari Felicia Agency Aku hidup sebentar Jadi gini Nabila Saya itu rencananya pengen rekrut kamu untuk masuk agensi saya Saya jamin deh Orang secantik dan sekeren kamu ini Pasti gampang banget diorbitin Dalam beberapa bulan saya bisa bikin kamu jadi artis terkenal Tapi saya sudah masuk maharani agensi mbak Aduh Sayang banget Emang kamu gak tau ya maharani agensi itu kayak gimana Ya Ya saya sih karena kasihan sama kamu Kalau sampai kamu masuk nanti kamu nyesel Ya sependengaran saya Ya anak-anak kayak dia Artis-artisnya Itu potongannya gede banget loh Terus jelek-jeleknya nanti lama-kelamaan Ya takutnya kamu diajak kencang sama produser-produser Kamu gak mau kan kamu jadi rusak Masa sih Mbak Rani gitu Ya emang begitu Kamu tanya aja sama orang lain kalau gak percaya Jadi gini ya Ya kan sesama agensi kita sering tau sama tau Dia itu setau saya sih suka minum-minum Keluar masuk klub Pakai obat-obat yang terlarang Jadi kerjanya tuh terbengkalai semua Ya saya kasihan sama kamu Kamu punya potensi loh Mendingan kamu masuk ikut saya aja Gimana? Nah heran ya agensi lo mau tutup Kerjaan lo tuh cuma ngejelekin dan ngefitnah orang Terserah Terserah lo mau ngomong apa ya Yang penting si Nabila ini sekarang udah jadi artis Ayo Enak aja Siapa juga yang mau ikut agensi Mbak Saya itu tetap masuk ke agensi Maharani Loh kamu tuh gimana sih kan saya udah bilang Ini orang gak bener Mbak Saya tuh mengerti dan paham Dan saya pun sering dengar Kalau agensi Mbak tuh gak benar Makanya saya gak mau ikut sama Mbak Sekurin loh Yuk kita pergi Sebelum malam piringnya ngamuk Yuk Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Bu, bu, bu. Terima kasih. 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 Oh iya, aku mau jadi... aku mau jadi Batman. Hai, hai Batman. Aku akan datang ke sana. Batman Indonesia. Feli? Feli! Feli? Batman! Shuk! Astaga, berhenti! Feli! Feli! Oi! Feli! Feli bangun, pak bangun. Dari sayang. Feli! Bangun, ibu ini, pak. Feli! 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 Feli bangun. Feli! Feli! Bu! Bu! Feli! 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 Feli bangun! Ya Allah! Feli! Feli! Beli. Beri dikit, ibu. Dah 10 emangin aulla saiki. Akan clearer Inna lillahi Wa inna illahi Wa inna illahi rojir Wa inna lillahi Ya Allah selamat menikmati